yang tak dikenal saat bersepeda motor di sekitar hutan jati di Probolinggo, Jawa Timur Jumat Malam. Sang suami tewas sedengar luka bacokan, sementara sang istri meski juga terluka, namun berhasil selamat dan menjalani perawatan. Polisi langsung membawa jasad Solihin menuju rumah sakit umum Dr. Muhammad Soleh, kota Probolinggo sesaat setelah ditemukan tewas bersimbah darah di tepi jalan. Warga desa keramat Agung Tonggas Probolinggo ini tewas akibat luka bacokan di hampir seluruh tubuhnya. Polisi juga membawa Amelia, istri Solihin yang juga mengalami luka bacokan di tangan dan di punggung ke instalasi gawat darurat untuk menjalani perawatan. Kejadian bermula saat Solihin dan Amelia bersepeda motor melintas di jalan desa Sumerkare, Wonomerto tiba-tiba diserang orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian hanya menemukan sebilah parang, namun belum diketahui motif dan pelakunya. Dari keterangan 17 saksi, kuat tugaan aksi penyerangan ini dilakukan karena motif dendam dan perselingkuhan. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.